selamat menikmati diantaranya yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer kemudian memakai masker ketika keluar ruangan menjaga jarak dan kalau bisa tetap stay di rumah nah hari ini kita akan membahas bab terakhir yaitu tentang keteladanan Nabi Ibrahim Malahi Salam nah tujuan pembelajarannya apa sih? tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat mengetahui apa saja sih keteladanan seorang Nabi Ibrahim Malahi Salam nah sebelum kita membahas tentang keteladanan Nabi Ibrahim alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya berkah berdoa dimulai berdoa selesai nah hari ini kita akan membahas bab terakhir yaitu bab tentang kisah teladan Nabi Ibrahim Malahi Salam sebetulnya banyak sekali kisah teladan yang bisa kita ambil dari seorang sosok Nabi Ibrahim Malahi Salam tapi disini ibu akan membahas cuman beberapa saja sebagai pengantar Nabi Ibrahim itu lahir pada tahun 2295 sebelum masehi di Mausul beliau adalah putra azhar ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam A'ram dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an kalian pernah mendengarkan Raja Namrud? ya jadi Nabi Ibrahim itu lahir pada pemerintahan Raja Namrud seperti itu ya nah selanjutnya ada nilai yang diajarkan Nabi Ibrahim Malahi Salam beserta keluarganya yang wajib kita teladani yang pertama yang wajib dicontoh yaitu setiap umat muslim harus memiliki iman yang kuat akidah yang kokoh serta tauhid di jalan yang benar nah sebagai seorang Nabi Ibrahim Malahi Salam pernah menentang perintah dari Raja Namrud untuk menyembah berhala hal itu dilakukan karena bertentangan dan menyimpang dari perintah Allah SWT sama pada zaman sekarang itu banyak sekali kemaksiatan di mana-mana yang akan merobohkan iman kita akidah kita maka dari itu kita senantiasa untuk memperkuat iman kita akidah kita supaya tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah SWT yang kedua yang harus dicontoh dari seorang Nabi Ibrahim Malahi Salam itu umat islam harus memiliki ahlak wal karimah atau budi pekerti baik dalam menjalani kehidupan jelas ketika kita mempunyai ilmu tapi tidak berakhlak itu sama saja dengan bohong contohnya banyak sekali orang yang berilmu mereka pintar dalam bidang apapun tapi tidak berakhlak mereka bobrok contohnya misalkan orang yang korupsi mereka berilmu tinggi tapi tidak mempunyai ahlak ke ujung-ujungnya mereka korupsi ya pentingnya untuk mempunyai ahlakul karimah ahlak yang baik budi pekerti yang baik di dalam kehidupan contoh lainnya adalah ahlak dari sosok Nabi Ismail yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim merupakan contoh dari hakikat keikhlasan kepada sang pencipta yang juga wajib dicontoh umat islam ikhlas dengan apapun ketetapan Allah Allah menyerukan kita wajib mematuhinya dan merasa sabar akan disembeli oleh Nabi Ibrahim yang merupakan ayahnya jadi seorang muslim itu harus ikhlas dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi contoh yang kedua yang harus kita ambil dari Nabi Ibrahim itu mempunyai ahlakul karimah dan ikhlas dalam segala hal apapun yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya setiap umat islam itu wajib menjaga uhuah islamiah yang harus dirawat dan dijaga tujuannya apa sih? tujuannya yaitu memperkokoh kekuatan kaum muslim dalam menghadapi berbagai persoalan kalau misalkan kita bercerai-berai maka kita akan hancur tapi kalau misalkan kita mempunyai uhuah islamiah yang tinggi dan dijaga maka kekuatan kaum muslim dalam menghadapi berbagai persoalan itu akan bisa kokoh ya kita memiliki kekuatan besar dalam menghadapi masalah umat muslim oleh karena itu uhuah islamiah penting dijaga terakhir umat muslim diminta untuk mencontoh kekuatan ekonomi dari pribadi dan keluarga Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari jadi kisah Nabi Ibrahim merupakan contoh pribadi yang tidak ingin melakukan perbuatan atau tindakan yang salah demi memenuhi kebutuhan hidup bahkan dalam kondisi tersulit pun setiap muslim diharuskan mencari rezeki yang halal tanpa melakukan perbuatan berlawanan dengan nilai-nilai agama jadi jelas ketika kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal dan baik sekalipun dalam keadaan tersulit pun insyaallah akan ada jalan untuk memperoleh rezeki yang halal tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama gitu Alhamdulillah irohbilalamin pembelajaran hari ini telah selesai mudah-mudahan kalian bisa paham tentang yang ibu jelasan tadi oke sebelum kita tutup pembelajaran hari ini sebagai bahan evaluasi coba kalian tuliskan apa saja sih kira-kira keteladanan seorang Nabi Ibrahim AS itu nah kalau misalkan sudah kita bertemu di pertemuan selanjutnya akhir kata Wallahul Mu'afiq wa'amid Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh